Suling emas naga siluman, jilid 08. Kami adalah suami istri yang malang, demikian catatan itu memulai. Percuma saja aku disebut Sin Chiang Enghiong, pendekar tangan dewa, kalau ternyata aku tidak mampu melindungi diri sendiri dan istriku. Aku, Kam Lok, hanyalah seorang laki-laki lemah yang terpaksa melarikan diri bersama istriku karena dikejar-kejar musuh besarku yang tak dapat kulawan. Kasehan Lohsi, istriku yang tidak dapat menikmati kehidupan suami istri dalam rumah tangga yang tenteram karena semenjak menikah harus mengikuti aku melarikan diri. Kami lari ke Himalaya, namun raksasa itu terus mengikuti jejak kami. Agaknya dia tidak mau menerima kenyataan bahwa dia kalah memperebutkan Lohsi yang lebih dulu suka menjadi istriku daripada menjadi istri raksasa yang tergila-gila kepadanya itu. Oh Yang Kuan, engkau sebagai seorang pendekar yang gagah, bekas sahabat baikku, kenapa tidak mau melihat kenyataan dan masih terus merasa penasaran? Ahaha, andai kata aku dapat mengalahkanmu pun, sukar bagiku untuk berpegah hati membunuhmu, engkau sahabatku yang amat baik dan yang ku tahu benar-benar amat mencinta Lohsi. Akan tetapi apa gaya, sahabatku juga musuhku, Lohsi tidak membalas cintamu, cintanya melainkan untukku seorang. Kami berhasil menemukan lorong rahasia yang tersembunyi ini, dan merasa aman tinggal di sini sampai setahun lebih. Betapa senang kami melewatkan bulan-bulan madu di tempat ini, berdua saja, mencurahkan segala cinta kasih antara kami tanpa ada yang mengganggu. Sayang, karena ancaman Ooyangkuan, maka ketegangan mengisi lubuk hati istriku sehingga hubungan kami tidak dapat menghasilkan keturunan. Akan tetapi, kehidupan kami yang tenteram itu hanya berlangsung satu tahun saja, karena pada suatu hari, tiba-tiba muncul Ooyangkuan, bekas sahabatku yang kini telah menjadi musuh besar kami itu, atau lebih tepat musuh besarku, karena dia tidak memusuhi Lohsi, bahkan sebaliknya dia amat mencintanya. Tidak ada jalan lain bagi kami kecuali bertanding memperebutkan Lohsi. Pertandingan mati-matian di tempat ini, hal itu sudah pasti akan terjadi. Aku terpaksa menghentikan catatan ini karena kami berdua sudah berjanji untuk bertanding sekarang juga, begitu matahari terbit dan sinarnya menerangi ruangan ini. Semalaman ini, mungkin malam terakhir, ku habiskan untuk mencurahkan seluruh cintaku kepada Lohsi, istriku. Siapa tahu, malam ini merupakan malam yang terakhir. Sampai di sini, catatan itu ditulis dengan gaya tulisan lain, gaya tulisan yang halus, tulisan seorang wanita. Mereka bertanding mati-matian dan amat mengerikan, demikian tulisan wanita ini memulai. Betapa risau dan gelisah hatiku. Aku tidak dapat membantu, karena selain tingkat kepandaianku jauh lebih rendah, juga suamiku tidak menghendaki demikian. Mereka bertanding sebagai dua orang pendekar yang gagah perkasa, yang tidak menemukan jalan lain kecuali saling bertanding mati-matian untuk memperebutkan aku. Ahaha, betapa hancur rasa hatiku. Aku hanya mencinta Kamlok, suamiku, mana mungkin aku harus mencinta orang lain? Mereka itu setingkat, akan tetapi semalam suamiku telah mengaku bahwa sebetulnya ia masih kalah kuat oleh lawannya itu. Aku hanya dapat memandang dengan gelisah dan berdoa dalam hati semoga suamiku yang akan menang. Berjam-jam mereka bertanding dan akhirnya, apa yang ku takuti terjadilah? Suamiku roboh dengan muntah darah dan tewas setelah mengucapkan hanya dua buah kata memanggil namaku. Aku menangis, kemudian aku dihibur oleh Ho Yang Kuan yang menyatakan cintanya, yang juga bersumpah bahwa dia akan mencintaku melebih cinta suamiku. Akan tetapi, aku benci melihat raksasa itu. Aku benci kepadanya. Aku lalu menyerangnya kalang kabut, akan tetapi dengan mudah dia menghindar dan pergi dari tempat itu. Sesuai dengan pesan suamiku, aku lalu membereskan pakaian jenazah suamiku, lalu mengatur agar dia duduk di sudut ruangan di mana turun salju dan es melalui celah-celah sehingga tubuhnya akan terbungkus salju dan es, dan tidak akan rusak sehingga aku dapat memandangnya setiap hari, seolah-olah dia masih hidup. Setiap hari Ho Yang Kuan datang, membujukku, mengancamku. Akan tetapi aku bertekad untuk tidak melayaninya. Aku mengatakan kepadanya bahwa lebih baik aku mati daripada harus menjadi istrinya, bahwa aku sama sekali tidak cinta padanya, bahwa sebaliknya aku benci kepadanya. Akan tetapi orang itu sungguh keterlaluan, dia tak mau melakukan kekerasan, sebaliknya membujuk-bujuk, memohon-mohon sehingga kadang-kadang timbul juga rasa kasihan dalam hatiku. Akan tetapi, aku berkeras tidak mau menjadi istrinya, bahkan tidak mau melayani hasratnya. Sampai setahun lebih ia terus-menerus membujukku, menyediakan segala keperluanku, bahkan dia memelihara jenazah suamiku sehingga nampak terbungkus es dengan baik, tak pernah rusak. Dia menyatakan menyesal sambil menangis jika dia melihat suamiku. Akan tetapi, aku tetap tidak mau melayaninya, bahkan aku mulai senang menggodanya, melihat dia tersiksa oleh cintanya yang tidak kubalas. Dia jelas amat menderita dan itulah hukumannya. Kadang-kadang dia menangis sendiri di sudut, lalu bicara sendiri. Aku khawatir dia menjadi gila karena rindunya dan cintanya yang tak terbalas dan tak terpuaskan. Aku makin menggodanya, aku sengaja berganti pakaian di depannya agar dia makin tergila-gila melihat tubuhku setengah telanjang, akan tetapi kalau dia sudah berapi-api aku lalu menghina dan mengejeknya, menyatakan benciku. Aku ingin dah memperkosaku, karena kalau hal itu terjadi, dia tentu akan terpukul hebat batinnya, tentu akan merasa menyesal sekali demi cintanya kepadaku yang ku tahu memang benar-benar amat mendalam itu. Godaanku membuat dia semakin gila. Pada suatu hari, ketika aku berada di luar, aku bertemu dengan makhluk aneh. Agaknya itulah yang bernama Yeti. Aku terkejut dan ketakutan, jatuh pingsan di depan Yeti, akan tetapi Ouyangkuan menyelamatkan aku, membawa lari masuk ke dalam goa dan menutup goa dengan batu besar. Yeti itu berkeliaran di luar goa sampai tiga hari dan tiga malam mengeluarkan suaranya yang aneh. Aku ketakutan bukan main. Dan mulai hari itu, hampir setiap hari aku melihat Yeti dan makin jarang melihat Ouyangkuan. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku menjadi nekat dan ingin menyerahkan diriku kepada Yeti. Aku ingin mengecewakan hati Ouyangkuan karena hatiku sakit mengingat suamiku dibunuh, akan tetapi aku sebetulnya mulai jatuh cinta kepadanya, mungkin karena kebutuhanku kepada pria. Namun, benciku melebih cintaku sehingga aku lebih suka menyerahkan diri kepada Yeti, makhluk buas menyeramkan itu daripada kepada Ouyangkuan. Akan tetapi, pengalamanku ketika aku menyerahkan diri kepada Yeti malam itu membuat aku semakin tergila-gila. Aku jatuh cinta kepada Yeti, demikian pikirku. Akan tetapi, ketika pada keesokan harinya aku terbangun dalam pelukan Yeti, ternyata Yeti itu adalah Ouyangkuan yang menyamar. Aku malu, aku benci, aku menyesal, apalagi karena aku tahu bahwa seluruh tubuhku jatuh cinta kepada Ouyangkuan pembunuh suamiku. Aku harus mati. Aku lebih baik mati. Aku semalam telah mengkhianati suamiku, di depan mati suamiku sendiri aku telah bermain cinta, berjinah semalam suntuk dengan Ouyangkuan, musuh dan pembunuh suamiku. Aku harus mati. Tulisan itu berakhir, akan tetapi pada lembar berikutnya terdapat tulisan kasar seperti cakar ayam, tulisan yang besar-besar hurufnya dan ditulis oleh tangan yang kaku. Aku menyebabkan kematiannya. Aku berdosa. Aku binatang, bukan manusia. Aku Yeti yang buas. Demikianlah isi buku catatan yang dibaca oleh Hambu dengan asiknya. Dia lalu termenung. Hebat sekali pengalaman suami istri pendekar itu. Dia lalu menghampiri lagi mayat-mayat yang seperti arca itu. Pendekar itu memang tampan, dan setelah dia meneliti, dia melihat memang pada bajunya terdapat lubang bekas tusukan pedang, tepat di ulu hatinya. Kemudian dia meneliti jenazah wanita itu. Terdapat pula lubang bekas tusukan senjata tajam di lambung kirinya. Agaknya wanita itu telah bunuh diri. Dan agaknya tulisan kasar terakhir itu adalah tulisan Ouyangkuan yang menaruh mayat Lonsi di dekat suaminya, kemudian tentu saja Ouyangkuan meninggalkan tempat itu. Akan tetapi, tiba-tiba Hambu teringat dan bulu tengkuknya meremang, Yeti itu. Mengapa menangis di depan mayat Lonsi? Dan di dalam catatan Lonsi, Yeti yang diserahi dirinya adalah yang penyamaran Ouyangkuan. Dan Ouyangkuan mulai menjadi gila. Dan Yeti itu, gerak-geriknya lebih mirip manusia, malah bisa merintih, menangis, dan seolah-olah mengerti dan dapat menangkap kata-katanya. Jangan-jangan Yeti yang sekarang ini pun adalah penyamaran Ouyangkuan. Bukankah dalam catatan-catatan itu disebutkan bahwa Ouyangkuan bertubuh raksasa? Jadi, tentu tinggi besar, pantas kalau menyamar sebagai Yeti. Hambu berindap mendekati Yeti yang masih tidur. Tidurnya nyanyap dan mendengkur. Dengkurnya seperti dengkur manusia. Berdebar jantung Hambu. Benarkah makhluk ini yang dinamakan orang Yeti, ataukah ini adalah Ouyangkuan yang menyamar? Bagaimana dia akan dapat membuka rahasia ini? Betapapun juga, jelas bahwa makhluk ini memperlihatkan sifat-sifat yang liar dan ganas, maka dia harus berhati-hati dan jangan sampai membuatnya marah, karena hal itu amatlah berbahaya. Makhluk buas, atau manusia yang sudah menjadi gila dan merasa dirinya menjadi binatang, sama saja berbahayanya, maka dia harus bersikap halus dan hati-hati. Malam itu Hambu tidur dalam ruangan itu yang tidaklah begitu dingin seperti kalau berada di luar, Yeti tidak nampak semenjak tadi telah pergi. Hambu tidak berani sembarangan mencarinya karena memang dia tidak tahu harus pergi kemana, dan tak lama kemudian nampak bayangan berkelebat dan Yeti telah berada di dekatnya dan menyerahkan segebong daun-daun yang kekuning-kuningan. Dia menerimanya dalam keremangan cahaya malam yang berbulan tipis itu, sinar bulan yang memasuki ruangan melalui jendela, tetapi tidak tahu mengapa Yeti memberikan daun-daun itu kepadanya. Untuk cilam tidur? Akan tetapi daun-daun basah itu malah tidak enak kalau untuk tidur, lebih enak tidur di atas tanah dalam ruangan itu yang cukup hangat. Akan tetapi, Yeti itu mengambil setangkai daun lalu memakannya dan memberi isyarat dengan tangan agar Hambu makan daun itu pula. Selaka, pikirnya, kalau Yeti ini termasuk binatang pemakan rumput dan daun, apa dikiranya dia pun harus hidup sebagai kerbau atau kuda? Akan tetapi, agar tidak membuat marah binatang itu, dia pun mengambil sehelai dan dimasukkan ke mulutnya, lalu dikunyahnya. Eh, rasanya enak. Hang Bu menjadi girang sekali. Daun itu rasanya enak, seperti daun sawi. Maka dia pun lalu makan daun-daun itu. Lumayan untuk mengisi perut kosong. Dan malam itu dia tidur nyenyak, dengan perut kenyang walaupun hanya diisi daun-daun itu. Pada keesokan harinya, Yeti itu memberi isyarat pada Hang Bu untuk ikut bersamanya keluar dari ruangan itu. Hang Bu menurut saja. Yeti itu keluar melalui jendela dan ketika Hang Bu menjenguk keluar, hampir dia berteriak saking ngerinya. Ternyata di luar jendela itu merupakan tebing yang luar biasa curamnya, tak berdasar lagi karena tertutup oleh kabut kebal. Demikian pula semua jendela di ruangan itu dikelilingi tebing yang curam. Akan tetapi Yeti mengajaknya keluar dari situ. Mana mungkin? Yeti agaknya mengerti dan dengan tangan kirinya dia mengempit Hang Bu. Sedangkan pedang yang kemarin menancap di pahanya itu diangsurkan kepada Hang Bu. Hang Bu mengerti bahwa dia disuruh memegang pedang itu, maka dia pun memegang pedang itu dengan hati-hati dan mulailah Yeti itu memanjat tebing. Bukan ngin. Berkuranglah kecurigaan Hang Bu. Kalau Yeti ini manusia yang menyamar, agaknya tidak mungkin ada manusia berani atau dapat memanjat tebing seperti ini. Hang Bu beberapa kali memejamkan matanya kalau Yeti itu melompat-lompat dan akhirnya mereka tiba di sebuah taman yang luar biasa. Di sekeliling itu terdapat es yang berkilauan, bermacam-macam betuknya. Ada es yang kemarahan, ada yang berwarna biru, seperti batu-batu akik yang besar-besar. Tetapi kalau Hang Bu membantingnya, maka di dalamnya tidak ada apa-apa dan warna itu pun menghilang. Kiranya itu hanyalah warna sinar matahari yang tertangkap bagian-bagian tertentu saja oleh bentuk-bentuk yang aneh itu. Dan di situ tumbuh berbagai tanam-tanaman. Sungguh luar biasa ada tanaman dapat hidup di tempat sedingin ini. Yeti lalu berloncatan pergi membawa pedang itu. Hang Bu yang ditinggal sendiri diam saja, menanti dengan tenang karena dia maklum bahwa tentu Yeti itu hendak melakukan sesuatu dan dia disuruh menanti di situ. Benar saja tak lama kemudian Yeti kembali dan tangan kirinya menggenggam dua ekor ular. Ular salju yang berwarna kemarahan. Merah darah. Selain itu, Yeti masih membawa pula sepotong cula, semacam cula badak yang cukup besar. Tanpa mengeluarkan kata-kata, Yeti itu mengulurkan tangan memberikan ular itu kepada Hang Bu. Tentu saja Hang Bu melangkah mundur dan menarik tangannya, tidak mau menerima. Untuk apa dia diberi ular? Kalau seperti ketika memberi daun semalam dia disuruh makan ular, maka Yeti atau apapun adanya makhluk itu sudah benar-benar menjadi gila. Biarpun dua ekor ular itu telah mati, agaknya dipencet oleh jari-jari tangan yang kuat itu, akan tetapi Hang Bu masih merasa ngeri. Bukan dia tidak pernah makan ular. Sering kali malah, akan tetapi daging ular kembang yang besar, diambil dagingnya dipanggang atau dimasak. Bukan ular kecil merah yang agaknya mengandung bisa amat jahatnya ini. Yeti lalu memisahkan dua ular yang saling belit itu, kemudian membawa seekor ke dekat mukanya, memuka mulut dan kris kepala ular itu digigitnya, putus sampai ke leher dan nikunyahnya, matanya berkedip-kedip, kelihatan enak sekali. Huhu katanya lagi sambil menyerahkan yang seekor kepada Hang Bu. Selaka, pikir Hang Bu. Benar-benar sudah gila. Akan tetapi melihat sinar mati yang keras dan seperti memaksa itu, dia takut untuk menolak. Dia harus dapat mengambil hati Yeti dengan halus, dan kalau perlu biarlah dia ikut-ikutan menjadi gila sedikit. Dia menerima ular itu, dan seperti yang dilakukan oleh Yeti tadi, dia membawa kepala ular itu ke mulutnya, memuka mulut dan menutup matanya, lalu Krek kepala ular itu digigitnya kuat-kuat sampai putus sebatas leher, kemudian sambil memejamkan mat terapat-rapat dia lalu mengunyah kepada ular itu yang hanya sebesar ibu jari kakinya. Terasa agak masam, akan tetapi ada manisnya dan dia terus memakannya sampai habis, menelannya sampai kepalanya bergerak naik turun karena dipaksanya seperti orang minum obat pahit. Yeti itu kelihatan gembira sekali ketika Hang Bu membuka matanya. Ditangkapnya pinggang Hang Bu dan dilemparkannya tubuh anak itu ke atas, ketika melayang turun, diterimanya tubuh itu lalu dilontarkannya ke atas, makin lama makin tinggi. Hang Bu yang diperlakukan seperti bola itu tadinya gembira, akan tetapi karena makin lama dia dilontarkan semakin tinggi, dia merasa ngeri juga dan dia berteriak-teriak. Hei, yeti, turunkan aku. Yeti itu menyambut tubuhnya dan menurunkannya ke atas tanah, sepasang matanya sekarang berseri dan bersinar-sinar, lenyap ke liarannya. Kemudian yeti itu melanjutkan makan ular merah, dan memberi isyarat kepada Hang Bu untuk makan ularnya pula. Biarpun muak, Hang Bu memejamkan matanya dan terus makan ular itu mentah-mentah begitu saja sampai akhirnya habis juga seluruh ular itu dari kepala sampai ekornya ke dalam perutnya. Dia mau muntah, akan tetapi ditahannya dan tiba-tiba dia merasa kepalanya pening. Dia terhuyung-huyung dan seluruh tubuhnya terasa panas, perutnya mulas dan bergerak-gerak seolah-olah ular yang dimakannya tadi hidup lagi dan meronta-ronta di dalam perutnya. Selaka, yeti. Ular itu beracun Hang Bu sudah terlalu banyak pengalaman dalam pekerjaannya berburu sehingga dia dapat menduga apa yang terjadi dengan dirinya. Dia sudah mencari-cari di dalam saku bajunya untuk cepat menelan obat penawar racun, akan tetapi yeti menggereng dan merampas bungkusan obat itu, lalu membuangnya jauh-jauh obat. Ah Hang Bu berseru. Obat-obatnya telah dibuang ke dalam jurang. Padahal, dia masih membutuhkan untuk memberi obat pencuci darah untuk yeti, karena makhluk itu belum minum obat pencuci darah, tidak sempat ketika kemarin diserang orang setelah diabelap, kemudian sadar dan terus saja pergi tanpa minum obat pencuci darah. Dan kini semua obatnya telah dibuang, bukan hanya obat pencuci darah untuk yeti namun juga obat penawar racun untuk menyelamatkan nyawanya. Selaka, agaknya engkau hendak membiarkan aku mati serunya penuh sesal. Dengan suara ahahuhuh, yeti lalu menarik tangan Hang Bu, disuruhnya menirukan dia. Dan yeti itu lalu duduk bersilah dengan kedudukan kaku berbentuk teratai, yaitu duduk bersilah dengan kedua kaki di atas paha kanan-kiri. Aneh seekor binatang dapat duduk bersilah seperti itu. Akan tetapi Hang Bu lalu mencontohnya. Tentu saja dia pun tidak asing dengan kera bersilah seperti itu. Yeti itu lalu menunjuk ke arah pusarnya. Dan memang disitulah Hang Bu merasakan hawa panas yang luar biasa. Lalu yeti menarik napas panjang, menahan napas itu, dan menyuruh Hang Bu menirunya. Demikianlah, yeti lalu memberi contoh kera bernapas kepada Hang Bu. Kera menyalurkan hawa panas itu ke seluruh tubuhnya dan dengan jari tangan kirinya yang besar Yeti menotok beberapa jalan darah di tubuh Hang Bu dan terbukalah jalan darah itu sehingga hawa panas dari pusar itu dapat menembus naik. Lalu dengan gerakan tangan dia memberi contoh pengerahan napas untuk membuat hawa itu berputar-putar. Hang Bu merasa terheran-heran, akan tetapi secara membuta dia menurut petunjuk yeti dan sungguh luar biasa sekali. Perutnya tidak sakit lagi, peningnya lenyap dan kini bahkan tubuhnya terasa hangat. Yeti itu lalu membuka jubah tebalnya dan dia tetap merasa hangat, padahal hawanya di situ amat dinginnya. Setelah duduk berlatih napas selama satu jam lebih, Hang Bu merasa betapa tubuhnya enak sekali. Yeti kini melompat bangun dan Hang Bu tersenyum kepadanya. Diam-diam dia makin curiga dan terheran-heran. Yeti ini sama sekali tidak pantas kalau menjadi binatang buas, lebih patut menjadi seorang manusia sakti yang sedang bingung dan berubah ingatannya. Makin tebal dugaannya bahwa Yeti ini tentulah haw yang kuat yang lagi menyamar. Sekarang Yeti mengambil culat badak salju itu, lalu menggunakan kuku jaringnya untuk mengeruknya, dan memberikan kepada Hang Bu isi dari culat itu yang agak empuk, seperti tulang muda, dan menyuruh dia makan culat itu. Hang Bu tidak ragu-ragu lagi kini, disuruh apapun dia akan menurut, dan biarpun agak keras, seperti makan tulang muda, dia pun makan culat itu sampai habis dan ternyata baunya amis-amis harum. Dia tidak tahu bahwa dia sedang diberi makan racun ular, daun salju dan culat badak salju yang dapat menguatkan badannya. Makanan seperti ini dapat membuat tubuh tidak hanya kuat, akan tetapi juga kebal seperti tubuh Yeti itu. Sampai tiga hari lamanya, setiap hari Yeti mengajak Hang Bu ke tempat ini dan Hang Bu kini ikut pula menangkap pular merah untuk dimakannya mentah-mentah saja, dan juga mencari daun-daun salju dan culat badak salju. Pada hari keempat, Yeti mengajak Hang Bu keluar dari terowongan itu dan menutupkan lagi batu bundar itu menutupi lubang rahasia itu, kemudian dia mengajak Hang Bu untuk berjalan menuju ke sebuah puncak bukit yang tak jauh dari situ. Tiba-tiba saja bermunculan beberapa orang yang agaknya memang sejak lama telah menanti dan bersembunyi di situ dan agaknya memang mengamat-amati jejak Yeti. Melihat betapa di antara mereka itu terdapat kakek jangkung dan kakek pendek, yaitu Suoke dan Ngawoke, Hang Bu terkejut sekali. Tetapi Yeti lalu menyambar pinggangnya, memanggulnya dan kemudian membawanya lari dari tempat itu. Dengan cepat sekali ia berlompatan, dengan kaki masih terpincang-pincang. Dan para tokoh kengow yang memang mengamati gerak-gerik Yeti dan terutama sekali pedang di tangan Yeti itu, juga menggunakan ginkang mereka, bergerak dengan ringan dan cepat, mengikuti jejaknya yang nampak jelas di atas salju. Terjadilah kejar-kejaran dan sampai dua hari dua malam Yeti terus berjalan tanpa henti, hanya makan bekal daun yang dibawa Hang Bu ketika mereka keluar dari terowongan. Akan tetapi, setiap kali Yeti berhenti mengasuh, nampak sudah orang-orang kengow yang ternyata berilmu tinggi itu berdatangan dan membayangi dari jauh. Pada hari ketiga, ketika dia tiba di puncak yang tinggi dari pegunungan Kong Ma'ala, di bagian yang penuh rahasia bahkan dia sendiri jarang datang ke tempat berbahaya itu, Yeti yang melihat belasan orang kengow itu tetap saja masih membayanginya, menjadi marah bukan main. Dia menggereng dan meloncat kebalik sebuah bukit salju yang bertumpuk di tepi puncak yang datar itu, akan tetapi dia tidak lari melainkan bersembunyi mendekam di situ sambil tetap memeluk Hang Bu dan memegang pedang. Benar saja, semua orang kengow kini mengejar ke tempat itu. Hang Bu yang juga ikut bersembunyi mengintai itu melihat banyak orang yang aneh-aneh bentuk maupun pakaiannya. Bahkan ada pula empat orang laki-laki gundul yang tinggi besar seperti raksasa memikul sebuah tandu yang tertutup sehingga tidak dapat dilihat apa atau siapa isinya. Sungguh lucu sekali kalau dipikir. Mengejar atau membayangi jejak yeti kenapa mesti naik tandu yang dipikul empat orang? Seperti orang pesiar saja. Sungguh gila. Akan tetapi begitulah kenyataannya dan Hang Bu memandang terus. Ada beberapa orang kakek yang aneh yang berdekatan dengan Suoke dan Ngawoke, dan ada pula seorang nenek yang amat mengerikan, karena nenek ini, atau wanita itu, karena sukar dikatakan tua atau muda, memakai topeng tengkorak manusia tulen. Ada pula seorang kakek tinggi besar yang persis gorilla bentuknya, baik bentuk tubuhnya maupun bentuk mukanya, seperti gorilla memakai pakaian. Dan ada pula raksasa berkepala botak yang memakai mantel merah. Dia tidak tahu bahwa mereka itu adalah TWAoke Sulotisi Kakek Gorila, kemudian J.O.K. Kui Bin Nyo Nyo yang memakai topeng tengkorak, kemudian S.O.K. dan H.W. Asenjin yang berkepala botak. Mereka itulah, bersama Suoke dan Ngawoke merupakan gerombolan lengkap dari Imkan Ngawoke, datuk-datuk kaum sesat. Akan tetapi di samping kelima orang ini dan empat orang penggotong joli yang melihat gerakannya juga merupakan orang-orang pandai, masih terdapat lagi beberapa orang sehingga jumlah mereka hampir 20 orang. Semua orang itu nampak berilmu tinggi dan berkumpul di puncak datar itu, siap untuk mengejar yeti. Akan tetapi, tiba-tiba yeti mengeluarkan gerengan keras dan melompat keluar dari tempat persembunyiannya, memondong hangbu dengan tangan kiri dan memegang pedang berkilauan itu dengan tangan kanan, memutar-mutar pedang ke atas kepala dan menggereng-gereng memperlihatkan kemarahannya karena dia terus dibayangi oleh orang-orang kengow itu. Akan tetapi, orang-orang kengow itu bersikap tenang dan siap untuk membela diri. Mereka itu semua menanti kesempatan baik. Tentu saja orang-orang seperti Imkan Gerowoke yang datang dengan lengkap itu tidak takut terhadap yeti dan merasa bahwa kalau mereka berlima maju, mereka akan mampu merampas pedang keramat yang amat diinginkan itu. Namun mereka adalah orang-orang cerdik, mereka dapat berpikir secara jauh. Kalau mereka merampas pedang itu, berarti mereka akan menghadapi pengeroyokan orang-orang kengow lainnya dan hal itu merupakan bahaya yang jauh lebih besar lagi. Mereka melihat betapa setiap orang kengow yang melakukan pengejaran ini terdiri dari orang-orang yang amat tinggi kepandainya. Oleh karena itulah maka belasan orang kengow itu hanya membayangi yeti saja, belum mau turun tangan merampas pedang. Kini tahu-tahu yeti itu sendiri yang agaknya hendak menyerang mereka maka mereka siap siaga untuk menghadapi Imkan Yeti. Betapapun juga, setelah mendengar betapa banyaknya orang-orang kengow yang tangguh-tangguh binasa di tangan yeti ini, maka ketika yeti melangkah maju mengayun ayun pedang yang berkilauan itu, semua orang menjadi agak gentar juga dan melangkah mundur. Akan tetapi, empat orang gundul tinggi besar seperti raksasa itu agaknya tidak mengenal takut karena mereka tidak melangkah mundur, hanya berdiri dalam saja memanggul tandu sambil memandang kepada yeti dengan muka seperti topeng, sedikit pun tidak membayangkan perasaan apapun. Yeti sudah marah sekali karena orang-orang yang mengetungnya itu tidak mau pergi. Dia lalu melemparkan tubuh hangguh begitu saja ke samping dan pemuda ini terguling-guling, kemudian bangkit duduk dan merangkah ke belakang sebuah batu besar untuk berlindung. Yeti menggereng-gereng, lalu dengan gerakan tiba-tiba dan cepat sekali, tangan kirinya menyambar ke depan, ke arah rombongan orang terdekat, yaitu ke arah empat orang pemikul tandu itu sendiri. Meski dia hanya menampar dengan tangan kiri, namun tamparan itu hebat bukan main akibatnya. Empat orang yang tinggi besar dan nampaknya kuat kokoh seperti menara besi itu, kini seperti pohon-pohon cemara di landa angin kencang. Mereka terpelanting ke kanan kiri dan tandu itu pun terlepas dari pundak mereka dan jatuh ke atas tanah dalam keadaan berdiri. Akan tetapi tangan kiri yeti meluncur terus dan dengan tepat dan keras mengenai lagi tandu itu. Berak! Tandu itu hancur berantakan kenap pukulan itu dan bersama dengan hancurnya tandu, nampak pecahan-pecahan tandu berhamburan dan di antara pecahan-pecahan itu nampak berkelebat bayangan yang sedemikian cepatnya sehingga tidak dapat diikuti oleh pandang mata para tokoh kengho yang memandang peristiwa itu, saking cepatnya gerakan bayangan yang meloncat keluar dari tandu itu sebelum tandu itu hancur lebur. Yeti keparat terdengar bentakan nyaring merdu dan ternyata di situ telah berdiri seorang yang wajahnya amat, buruknya. Tubuh wanita itu tinggi ramping dan montok, dengan lekuk lengkung tubuh seorang wanita yang sudah matang dan yang memiliki daya tarik yang menggeirahkan. Namun apabila orang melihat wajahnya tanggung semua gairah akan terbang lenyap dari hati orang itu, karena wajah wanita ini benar-benar luar biasa buruknya, bukan hanya buruk bahkan menjijikan dan menakutkan. Kulit muka ini agak kehitaman, belang-belang dan berlubang-lubang semacam bopeng yang berat, dan selain itu juga peletak-pletut seolah-olah terbuat dari malam yang terkena panas. Sungguh ganas sekali alam memberi wajah cacat sedemikian buruknya pada seorang wanita yang melihat bentuk tubuhnya adalah seorang wanita muda yang sedang-sedangnya berkembang. Semua orang memandang dengan terheran-heran. Bahkan Inkeng Gooke sendiri tidak mengenal nona buruk muka itu, padahal melihat gerakannya tadi jelas bahwa tingkat ginkang yang dimiliki wanita itu tidak kalah oleh tingkat ginkang dari Gooke sendiri. Gerakannya seperti dapat menghilang saja, sedemikian cepatnya gerakan tadi sampai tidak nampak oleh neti mereka. Biarpun sinar matanya membayangkan kemarahan karena tandunya dihancurkan yeti, akan tetapi wanita itu dengan tenang berdiri tegak, kemudian dia menyingsingkan kedua lengan bajunya. Mula-mula nampak kulit lengannya yang halus-mulus, montok dan putih bersih, akan tetapi segera semua orang menahan nafas, bahkan ada yang menahan seruan karena merasa ngeri. Ternyata bahwa kedua lengan itu penuh dengan ulat-ulat berbulu. Ulat-ulat yang gemuk dan berbulu lebat, ada yang berwarna putih, merah, biru, hijau, hitam, kuning dan sebagainya. Baru melihat saja sudah menimbulkan perasaan gatal-gatal di tubuh, apalagi kalau sampai terkena bulu-bulu lebat yang kesemuanya pasti mengandung racun yang amat hebat itu. Binatang liar, berani engkau merusak tanduku? Hayo tukar dengan pedangmu itu bentak wanita itu dengan suara yang melengking nyaring. Si ulat seribu, terdengar Ji Oke Kui Bin Nyo Nyo berseru kaget. Wanita bermuka buruk itu menoleh kepada wanita bermuka tengkorak. Hehe, Ji Oke Kui Bin Nyo Nyo kiranya. Huh, kalau tidak bersama-sama dengan Gerou Oke selengkapnya, mana berani keluar? Di ejek demikian itu, Ji Oke mendengus marah. Bocah sombong. Siapa yang takut tulat-ulatmu? Akan tetapi si ulat seribu tidak mempedulikan Ji Oke lagi karena tiba-tiba, selagi dia bicara kepada Ji Oke dan mukanya agak menengok ke arah wanita bertopeng tengkorak itu, mendagak saja tangannya bergerak menyambar dan dia sudah menyerang Yeti. Sungguh suatu gerakan yang selain cepat, juga tidak terduga-duga sama sekali dan membayangkan kelicikan dan kecurangan hebat dari orang-orang golongan sesat. Akan tetapi Yeti itu pun memiliki ketangkasan yang luar biasa sekali. Biarpun dia diserang secara tiba-tiba, tangan kiri wanita itu menyambar ke arah pusarnya dan tangan kanan wanita itu langsung menyambar ke atas untuk merampas pedang, akan tetapi dia malah membiarkan saja pukulan ke arah pusarnya itu, sedangkan pedangnya cepat digerakkan ke bawah menyambut lengan kanan si ulat seribu. Duh! Aih si ulat seribu itu untungnya dapat bergerak dengan kecepatan kilat sehingga lengannya tertolong. Sungguhpun ujung lengan bajunya terbabat putus hanya oleh sinar pedang itu sehingga dia memekik kaget. Kekagetan akibat putusnya ujung lengan ini ditambah dengan terpentalnya tangannya yang menghantam pusar, seolah-olah bertemu dengan perut dari baja atau bola karat yang amat kuat. Akan tetapi, ulat-ulat dari lengannya itu berterbangan dengan warna-warnanya yang cerah sehingga seperti kembang api berpijar dari percikan kemana-mana, terutama sekali ke arah tubuh yeti. Akan tetapi, tubuh yeti penuh bulu maka ulat-ulat itu tidak mempengaruhi dirinya. Tidak ada bulu ulat yang dapat membuat gatal kulit yang dilindungi bulu. Yeti itu hanya menggoyangkan tubuhnya dan sungguh aneh, ulat-ulat itu semua berterbangan ke satu jurusan, yaitu ke arah empat orang raksasa gundul para pemikul tandu tadi sehingga terjadilah pemandangan yang mengerikan. Empat orang itu segera bergulingan, menggunakan kuku jari tangan menggaruki seluruh tubuhnya sampai pakaian mereka robek-robek semua dan dalam waktu singkat mereka itu sudah bertelanjang bulat menggaruki semua bagian tubuh mereka yang bintul-bintul dan bengkat-bengkat. Hebatnya, bagian yang digaruk dan mengeluarkan darah segera dilekati oleh ulat-ulat yang ternyata suka minum darah seperti lintah-lintah. Dan dalam waktu singkat saja empat orang raksasa gundul tukang pikul tandu si ulat seribu itu telah tewas semua, badan mereka yang telanjang bulat itu penuh dengan ulat-ulat yang kini menjadi semakin menggembung-gembung kekenyangan darah. Semua orang mengkiri karena seram, akan tetapi seorang kakek berjenggot panjang, seorang di antara para tokoh keng ou yang datang ke tempat itu, menjadi tidak senang. Dia lalu menggosok kedua telapak tangannya, lalu memukulkan kedua telapak tangan itu ke arah mayat-mayat tadi. Hawa panas menyambar-nyambar dan keempat mayat itu menjadi kehitaman seperti hangus, dan semua bulu berwarna-warni dari ulat-ulat itu rontok terbakar semua, akan tetapi hebatnya, ulat-ulat itu tidak menjadi mati. Kini semua ulat itu menjadi ulat-ulat gundul yang makin menggelikan lagi, juga menjijikan karena nampak gerakan-gerakan perut mereka yang naik turun. Si ulat seribu menjadi semakin marah, kini kemarahannya ditumpahkan kepada kakek berjenggot panjang itu. Keparat, berani engkau merusak ulat-ulatku. Dan tiba-tiba saja tubuhnya menggeliat roboh ke atas tanah, kemudian seperti gerakan seekor ulat, tubuhnya menggeliat-geliat dan tiba-tiba melenting ke atas, ke arah kakek berjenggot panjang itu dan kedua tangannya sudah mengirim serangan. Bukan main cepatnya gerakan ini, sukar diikuti pandang mata. Kakek itu sudah kaget setengah mati, tidak mengira bahwa dia akan diserang secepat itu. Akan tetapi, tiba-tiba dari arah belakang muncul seorang laki-laki yang berpakaian seperti pengemis, mukanya ditumbuhi kumis dan jenggot lebat tak terpelihara, sikapnya acuh tak acuh dan mulutnya yang tersembunyi di balik kumis itu terkekehaneh. Jangan ganggu orang tua dia mendengus dan tiba-tiba jari telunjuk kanannya menuding dan menyambar ke depan, memapaki serangan si ulat seribu itu. Duh! Ayah untuk kedua kalinya si ulat seribu menjerit dan tubuhnya terdorong ke belakang, tubuhnya tergetar hebat. Dia berdiri dan memandang kepada jembel yang ternyata masih muda itu dengan sinar mata penuh kemarahan, akan tetapi juga dengan muka agak pucat karena dia terkejut bukan main. Kau, kau, si jari maut? Imkan Gerowoke juga sangat terkejut mendengar disebutnya nama ini dan mereka semua memandang ke arah jembel muda itu. Mereka sudah mengenal si jari maut Wantek Hoat, calon mantu Raja Butan. Benarkah jembel muda itu adalah mantu Raja Butan? Sungguh mengherankan hati Imkeng Gerowoke, dan tiba-tiba Semoke Ban Hwa Asenjin tertawa bergelak sampai perutnya yang tersembunyi di balik mantel itu bergerak-gerak. Hahaha! Kiranya si jari maut tidak jadi menjadi mantu Raja Butan, melainkan menjadi jembel terlantar katanya sambil memandang kepada jembel muda yang bukan lain adalah Wantek Hoat atau juga dahulu disebut Tantek Hoat si jari maut itu. Akan tetapi, orang muda yang menjadi seperti jembel itu hanya hahahihi saja, terkekeh dan kemudian malah mengguguk dan terisak menangis. Oh, dia telah menjadi gila kata TWA Oke Suloti dan semua orang memandang karena merasa aneh. Kakek ini seperti gorila, pantasnya sikap dan kata-katanya tentu kasar, akan tetapi sebaliknya malah, suaranya dan ucapannya itu seperti orang yang mempunyai belas kasihan besar sekali. Melihat munculnya demikian banyaknya orang liai, si ulat seribu tidak mau mencari penyakit dan dia sudah menerjang lagi, menerjang Yeti yang semenjak tadi berdiri kebingungan. Mereka berdua segera bertarung lagi, akan tetapi tetap saja si ulat seribu terdesak hebat dan terpaksa harus menggunakan ginkangnya yang memang istimewa kalau dia tidak mau tubuhnya disayat-sayat oleh pedang di tangan Yeti yang digerak-gerakan secara aneh dan seperti ngawur namun amat berbahaya itu. TWA ko, biar ku coba sampai di mana si jari maut yang telah menjadi gila ini tiba-tiba terdengar Gawoke berseru. Baiklah, Gawoke kata TWA oke dengan halus. Gawoke yang jangkung itu lalu berseru keras dan tubuhnya sudah menubruk si jari maut wantek hoat. Akan tetapi ternyata pengemis muda ini juga memiliki gerakan yang amat gesitnya. Dengan mudah dia meloncat ke kiri sambil terkekeh. Akan tetapi tiba-tiba kakek berjenggot panjang yang tadi ditolongnya dari serangan si ulat seribu itu telah meloncat ke depan. Siancai, mengapa imkan Gawoke yang tersohor sebagai jagoan-jagoan cabang atas itu hendak mengganggu seorang muda yang ternyata sedang terganggu jiwanya? Tidak mungkin aku, Syai Chukai Ong, mendiamkan saja kekejaman ini. Imkan Gawoke terkejut bukan main. Kiranya kakek berjenggot panjang yang berpakaian sederhana, bukan pakaian pengemis itu, adalah Syai Chukai Ong yang amat terkenal sebagai keturunan dari ketua Hong Sim Kaipang yang amat terkenal dan akhirnya telah mengundurkan diri dan kabarnya telah bertapa di pegunungan Tai Haung San itu. Akan tetapi, Gawoke adalah orang yang terlalu mengandalkan kepandayan sendiri. Dia pun sudah mendengar nama orang yang terkenal di golongan bersih ini, akan tetapi dia tidak menjadi gentar, apalagi karena di situ ada Imkan Gawoke lengkap, takut apa? Dia mendengus marah. Kaukah Raja Pengemis? Biar ku bikin kau menjadi pengemis mati dan dia sudah berjungkir balik dan menyerang Syai Chukai Ong dengan hebatnya. Para pembaca cerita jodoh sepasang Raja Wali tentu tidak lupa kepada tokoh ini. Syai Chukai Ong adalah seorang tokoh besar, keturunan dan ahli waris dari ketua-ketua Hong Sim Kaipang yang amat terkenal, memiliki ilmu kepandayan tinggi. Dia bernama Ye U Kong Tek dan tinggal di puncak Bukit Melayan, di tepi sungai sebelah selatan kota Pawoteng, di pegunungan Tai Haung San. Seperti telah diceritakan dalam cerita jodoh sepasang Raja Wali, kakek ini pernah mendidik Kam Hong saat pendekar itu masih kecil, bahkan dasar-dasar ilmu silat yang dimiliki Kam Hong adalah hasil didikan kakek ini. Kini, menghadapi Kere berkelahi dari Gawoke yang aneh, dengan jungkir balik itu, Syai Chukai Ong tidak menjadi gentar dan dia segera mainkan ilmu silat Hong Sim Sim Tiang, tangan sakti hati kosong. Dengan tenang dia menghadapi setiap serangan kaki atau tangan, dan dia membalik keadaan, yaitu menghadapi kedua kaki lawan dengan kedua tangannya, sedangkan kedua tangan lawan dihadapi dengan kedua kakinya. Artinya, dia menangkis tendangan-tendangan kaki dengan tangan, dan sebaliknya menangkis pukulan-pukulan tangan dengan kaki. Terjadilah perkelahian yang amat aneh dan seru sehingga keadaan di situ menjadi semakin ribut. Setelah kini ada yang berani turun tangan menyerang Yeti, maka mulailah beberapa orang Kang Houoke mencoba-coba untuk merampas pedang di tangan Yeti itu. Mereka seolah-olah membantu si ulat seribu, padahal tentu saja maksud mereka tidak demikian, melainkan mereka menyerang Yeti untuk dapat merampas pedang itu. Akan tetapi sungguh akibatnya hebat sekali. Beberapa orang di antara mereka terkena sambar sinar pedang keramat itu dan roboh tewas, ada pula yang dirubung ulat-ulat dari lengan si ulat seribu sehingga jatuh beberapa orang lagi menjadi korban. Akan tetapi ada pula yang masih terus mengurung Yeti sehingga Hang Bu yang melihat keadaan itu menjadi khawatir sekali akan keselamatan Yeti. Tiba-tiba Wantek Hoa tertawa-tawa dan dia pun segera masuk ke dalam medan pertempuran. Memang dia sedang bingung dikarenakan kedukaannya mencari-cari kekasihnya tanpa hasil. Maka dia pun berkelahi seperti orang bingung, kadang-kadang membantu Sai Cukai Ong, kadang-kadang dia membantu Yeti, dan ada kalanya juga dah menyerang Yeti. Akan tetapi anehnya belum pernah dah menyerang Sai Cukai Ong. Maka terjadilah perkelahian yang simpang selurakan tetapi karena dilakukan oleh orang-orang yang berilmu, tinggi, maka menjadi pertempuran yang amat seru dan timbul angin pukulan yang menyambar-nyambar amat dasyatnya. Selagi pertempuran yang kacau itu berlangsung dengan serunya, tiba-tiba terdengar suara nyanyian merdu yang diiringi oleh bunyi musik yang amat indah. Sungguh merupakan hal yang teramat aneh di tempat seperti itu, di tengah-tengah orang yang sedang berkelahi mati-matian, tiba-tiba terdengar suara nyanyian merdu diiringi suara musik yang demikian indahnya. Tentu saja suara aneh ini membuat semua orang terheran-heran dan otomatis yang sedang berkelahi itu dengan sendirinya berhenti dan semua orang berlomcatan mundur, membuat Yeti dan Wan Tek Hoat menjadi bingung. Yeti berdiri bengong seperti tidak tahu harus berbuat apa, dan Tek Hoat terkekehaneh, akan tetapi keduanya lalu diam dan juga seperti terpesona oleh suara nyanyian dan musik itu. Suara itu adalah suara wanita, amat merdu, akan tetapi juga mengandung tenaga yang mukjijat dan seolah-olah dapat meredakan panasnya hati mereka semua. Semua mata memandang ke arah datangnya suara dan dari bawah puncak datar itu muncullah adalah seorang pemuda yang diiringkan oleh belasan orang dayang yang berpakaian indah dan berwajah cantik-cantik. Pemuda itu sendiri adalah seorang pemuda tanggung, kurang lebih 15 tahun usianya, berwajah tampan sekali dan kulit mukanya halus, sepasang matanya yang lebar itu mengandung sinar jernih dan tajam. Di belakangnya ada seorang dayang yang membawa sebuah bendera yang berwarna merah dan ada selaman benang emas yang berbunyi kim siau sankok, lembah gunung suling emas. Setelah tiba di atas pucat datar yang menjadi tempat pertempuran itu, si pemuda tanggung memandang kepada mereka semua, lalu memandang kepada mayat-mayat di atas tanah, kemudian dia berkata kepada seorang dayang yang berpakaian kuning, Kui Hwa, lenyapkan mayat-mayat itu untuk membersihkan tempat kita. Wanita berpakaian atau berbaju kuning itu mengangguk, kemudian dia mengeluarkan sebuah botol yang bentuknya seperti tubuh hular, membuka tutup botol dan begitu dia memercihkan sedikit cairan berwarna putih seperti parak ke atas tubuh mayat-mayat itu, maka nampaklah asap mengepul tebal dan dalam waktu beberapa menit saja mayat-mayat itu lenyap menjadi cairan kuning dan akhirnya cairan itu pun lenyap masuk ke dalam tanah di antara salju. Semua orang menjadi bengong, apalagi mereka yang tahu akan obat-obatan seperti Sai Chu Kai Ong, karena dia tahu bahwa obat yang dapat mencairkan mayat secepat itu hanya terdapat dalam dongeng saja dan dia sendiri belum pernah menyaksikannya dengan mati kepala sendiri. Kini tinggal bau yang tidak enak saja tercium di tempat itu, sedangkan mayat-mayat itu lenyap sama sekali, berikut tulat-tulat gundulnya. Lan HWA, lenyapkan bau busuk agar berubah wangi, kembali pemuda itu berkata, suaranya halus dan tenang seolah-olah di situ tidak ada orang lain kecuali dia dan para dayangnya. Seorang dayang berbaju hijau yang juga muda dan cantik mengangguk, lalu mengambil sebuah botol merah, menghampiri bekas tempat mayat di cairan tadi, dan ketika dia membuka tutup botol itu dan memercikan sedikit isinya ke atas tempat-tempat itu, terciumlah bau yang sedap harum dan lenyap sama sekali bau yang tidak enak tadi, membuat semua orang merasa seakan-akan mereka berada di taman yang penuh dengan bunga. Kini pemuda itu memandang kepada semua orang yang berada di situ, dan ketika pandang matanya bertemu dengan Yeti, dia membelalakan sepasang matanya yang lebar dan indah itu, air, kiranya inikah yang selama ini didesas-desuskan sebagai Yeti? Dan dia pula yang telah menemukan pedang kami. Betapa anehnya! Pada saat itu, halmu yang sejak tadi khawatir akan keselamatan Yeti yang dikeroyok, kini merasa lega dengan munculnya pemuda yang tampan halus itu. Akan tetapi dia terkejut menyaksikan kelihayan pemuda itu menyingkirkan mayat-mayat dan bau-bau mayat dicairkan, dan dia juga mendengar ucapan terakhir tadi. Maka meloncatlah dia keluar dari balik batu besar, mendekati Yeti dan memegang lengan Yeti seperti hendak melindungi. Memang Yeti yang menemukan pedang ini, akan tetapi sama sekali tidak pernah merampas pedang seperti yang akan dilakukan oleh semua orang yang tak tahu malu ini dia menentang pandang mati semua yang hadir dengan penuh keberanian. Melainkan ada orang yang menusukan pedang ini di pahanya. Lihat, Pahanya masih juga belum sembuh. Dan sekarang, kembali dia dikejar-kejar hendak dibunuh dan dirampas pedangnya. Sungguh manusia merupakan makhluk paling kejam dan licik di dunia ini. Pemuda tampan itu seperti tercengang mendengar ini dan sampai lama matanya menatap wajah hangbu seperti orang tidak percaya akan apa yang didengarnya. Siapa kau akhirnya pemuda itu bertanya, suaranya mengandung keheranan dan mungkin pula kekaguman. Aku simh hangbu, dan aku adalah satu-satunya manusia yang menjadi sahabat Yeti jawab hangbu dengan bangga dan berani. Yeti agaknya senang mendengar ini, tangan kirinya mengelus-elus rambut kepada hangbu dan tangan kanan masih memegang pedang dengan kaku. Cukup semua ini tiba-tiba Semoke Ban Hawe Asenjin berkata dengan suaranya yang nyaring. Siapakah engkau, orang muda? Dan mengapa engkau mengatakan bahwa pedang itu adalah pedang kalian? Pemuda itu menoleh dan menghadapi Ban Hawe Asenjin. Aha, kiranya Semoke Ban Hawe Asenjin yang bicara. Bukankah engkau pernah menjadi kutsu dari Nepal? Dan semua saudaramu juga turut hadir. Hem, juga si ulat seribu, si golok setan, dan bukankah handa Sai Cukai Ong katanya mengangguk kepada kakek berjenggot itu. Hem, dan inikah si jarimaut? Betapa bedanya dengan yang pernah kami dengar? Yang di sana itu, bukankah kalian bertiga adalah Liu Te Semmo, tiga iblis bumi? Kulihat hadir pula Peti Kim Wan, lutung emas tangan delapan, dan dia itu Tok Gansin Leong, naga sakti matu satu, mengapa matamu yang sebelah kau tutupi dengan kain? Hem, masih banyak tokoh-tokoh yang terkenal. Pantas saja tempat ini menjadi ramai. Semua orang terkejut bukan main dan mereka memandang kepada pemuda itu dengan metel, terbelalak. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengenal pemuda ini, akan tetapi pemuda ini mengenal mereka satu demi satu, padahal mereka itu datang dari seluruh pelosok dunia, ada yang dari selatan, dari timur, dari utara dan dari barat. Tentu saja hal ini membuat mereka menjadi ingin sekali tahu, kecuali tentu saja si jarimaut dan yeti yang tetap tidak peduli sikapnya. Siapakah engkau tanya pula Ban Hwa Aseng Jin, kini suaranya menjadi halus, dan hati-hati. Anda sekalian yang telah datang ke sini hendaknya jangan membuat ribut di tempat kami ini. Ini termasuk wilayah lembah Gunung Suling Emas, tempat keluarga kami sejak turun-temurun ribuan tahun lamanya. Jika kalian hendak berkunjung ke tempat kami, lakukanlah hal itu dengan sopan seperti layaknya tamu-tamu terkenal. Ayah dan paman-paman ku tentu akan menyambut kalian dengan gembira. Silakan. Juga engkau, Sim Hang Bu. Sahabatmu, yeti itu, boleh ikut pula, jangan khawatir, kami tidak biasa membeda-bedakan tamu, baik dia itu anjing, beruang, ataupun manusia bibir itu tersenyum dan Sim Hang Bu juga tersenyum karena ucapan itu setidaknya menyatakan bahwa dalam pandangan pemuda tampan itu, derajat yeti tidaklah kalah oleh manusia manapun. Sungguh aneh memang. Kini pemuda itu diikuti oleh para dayangnya yang belasan orang banyaknya itu membalikan tubuh dan berjalan perlahan pergi dari situ tanpa menoleh sedikit pun juga kepada para tamu itu seolah-olah mereka semua yakin bahwa para tamu yang sudah dipersilakan itu tentu akan mengikuti mereka. Dan memang kenyataannya pun begitu. Para tokoh Kang Bu itu kini melangkah dan perlahan-lahan mengikuti rombongan aneh itu menuruni puncak datar itu. Orang-orang yang tadinya saling berkelahi itu kini seperti serombongan tamu terhormat berjalan bersama-sama tanpa mengucapkan sepatah katapun. Di dalam hati masing-masing memang ingin sekali tahu siapa tuan rumah yang memiliki tempat seaneh ini. Mereka tidak berani lancang melanjutkan perkelahian yang belum menentu itu, apalagi jika sampai pihak tuan rumah turun tangan. Tentu membuat mereka yang sudah saling berlawan sendiri itu menjadi makin berabe. Maka, mereka semua ingin melihat bagaimana perkembangannya agar mereka dapat mengambil tindakan yang menguntungkan pihak masing-masing. Tentu saja kecuali si jari maut yang hanya ikut-ikutan saja dengan rombongan itu dan yeti yang ditarik lengannya oleh Hang Bu. Pemuda tampan itu bersama rombongannya berjalan terus berliku-liku, melalui lereng-lereng yang terjal, menyelinap di antara bukit-bukit es yang amat banyak terdapat di situ, ada puluhan buah banyaknya dan macamnya sama sehingga orang luar akan sukar sekali untuk mengenal jalan yang dilalui rombongan ini. Akhirnya mereka berhenti di tepi-tebing yang curam sekali. Tidak ada jalan turun atau naik dan semua tamu itu sudah melongo keheranan mengapa rombongan pemuda itu membawa mereka ke tempat seperti itu. Akan tetapi tiba-tiba pemuda itu menggerakkan tangannya dan dia sudah memegang sebatang suling. Suling dari emas. Tentu saja melihat ini Sai Cukai Ong terbelalak dan hampir saja dia mengeluarkan seruan kaget. Bukankah yang memiliki suling emas itu hanya bekas muridnya dan calon cucu mantunya, Kam Hang keturunan langsung dari keluarga suling emas. Dan kini pemuda tampan itu menyuling. Suara sulingnya merdu bukan main, bernada tinggi sampai melengking dan seperti hendak memecahkan anak telinga. Tiba-tiba pula dia berhenti meniup suling dan dari bawah tebing itu terbanglah sehelai tambang yang merentang antara tepi tebing itu sampai ke puncak di depan sana. Kiranya tadinya tambang itu memang sudah ada, hanya tergantung ke bawah sehingga tidak nampak, dan kini, atas isyarat bunyi suling, agaknya para penjaga di sebelah sana, yaitu di puncak depan yang nampak tertutup sebagian oleh awan atau kabut, menarik ujung tambang di sana sehingga kini tambang yang diikatkan ujungnya yang sebelah sini pada batu besar dan ditanamkan di tebing sini, merentang kuat-kuat dan nampak jelas. Maaf, Cui yang terhormat. Tiada jalan lain menuju ke lembah kami kecuali melalui jembatan ini. Siapa saja yang ingin mengunjungi tempat tinggal kami, kami persilakan mengikuti kami. Setelah berkata demikian, pemuda itu dengan tenang lalu melangkahkan kaki ke atas tambang itu, diiringkan oleh belasan orang dayang itu dan mereka semua lalu berjalan di atas tambang itu, merupakan barisan yang aneh. Hebatnya, selagi menyeberang jurang tebing yang amat curam itu melalui tambang, mereka yang memegang alat musik itu masih memainkan lagu merdu, seolah-olah mereka bukan sedang berjalan di atas tambang maut, melainkan sedang berjalan-jalan di kebun bunga saja. Para orang kengho yang berada di situ adalah orang-orang pandai. Berjalan di atas tambang seperti itu saja tentu bukan merupakan hal aneh bagi mereka. Akan tetapi mereka maklum dan bergidi kalau memikirkan bahwa orang luar tidak mungkin dapat melalui tambang ini karena pasti terjaga siang malam dan sekali ada orang luar berani lancang mempergunakan tambang ini tanpa izin, pihak sana tinggal melepaskan ujung tambang di sana dan orang luar yang lancang hendak memasuki daerah itu, betapapun saktinya dia, tentu akan menghadapi kematian yang mengerikan di dasar jurang yang luar biasa curamnya sehingga tidak nampak dari atas itu. Mereka lalu melangkah ke atas tambang dan satu demi satu mereka pun berjalan di atas tambang. Hang Bu juga tidak takut untuk berjalan di atas tambang, akan tetapi hatinya merasa ngeri juga ketika melihat ke bawah dan tidak nampak apa-apa, hanya nampak kabut saja, seolah-olah orang berjalan di atas tambang yang dirempang di udara yang amat tinggi. Akan tetapi Yeti agaknya tidak sabar lagi, dan dia sudah menyambar pinggang Hang Bu lalu di panggulnya dan dia berjalan di atas tambang itu dengan mudah dan enaknya. Tambang itu agak terayun-ayun karena tubuh Yeti yang lebih berat daripada yang lain. Akhirnya semua tamu tibalah sudah di tepi sana, yaitu di tebing dari sebuah lembah yang sungguh lain daripada di seberang sini. Sungguh aneh sekali karena lembah ini biarpun juga tidak terhindar dari hawa dingin dan salju, namun salju tidak begitu tebal dan di sini tumbuh macam-macam tumbuhan yang aneh-aneh, bahkan ada burung-burung dan ada binatang-binatang berkeliaran di lembah itu. Puncaknya juga tertutup salju, akan tetapi diselang-seling warna hijau daun-daun. Dan lembah itu sungguh tak mungkin dapat didatangi orang luar kecuali melalui tambang tadi karena selain terkurung jurang-jurang yang curam, juga melalui daerah-daerah yang mudah sekali terjadi salju dan tanah longsor sehingga merupakan daerah maut. Semua tamu, kecuali si jari maut dan yeti yang nampak tidak mengacuhkan apapun, memandang ke sekeliling penuh takjub. Anehnya, yeti kelihatan biasa saja, bahkan tenang-tenang sekarang, dan kadang-kadang ada nampak oleh hangbu betapa yeti menarik napas panjang beberapa kali. Dan agaknya daerah ini bukan merupakan daerah asing bagi yeti, seolah-olah dia berada di rumah atau daerah sendiri. Dan hal ini mungkin saja, pikir hangbu. Yeti memiliki kepandayan menjelajahi daerah salju itu jauh lebih hebat daripada kepandayan manusia manapun, tentu bukan tidak mungkin kalau yeti pernah mendatangi tempat ini melalui jalan lain betapapun tidak mungkin hal itu dilakukan agaknya oleh manusia. Cui, silakan, kata pemuda itu dan para tamu melihat betapa dari tempat penjagaan di tepi tebing sebelah sini, nampak beberapa orang laki-laki yang bertubuh tinggi tegap memutar alat penggulung tambang dari baja. Benar dugaan mereka, tempat itu selalu terjaga dan bahkan jembatan tambang itu selalu dijaga orang sehingga tidaklah mungkin orang luar datang melalui tambang itu tanpa seijang pemilik lembah yang dinamakan Lembah Gunung Suling Emas ini. Mereka lalu mengikuti rombongan dayang dan pemuda itu menuju ke tengah lembah di mana nampak bangunan-bangunan mengelilingi sebuah bangunan besar yang megah dan mewah. Sungguh mengagumkan dan juga mengejutkan sekali bagaimana di tempat seperti itu, yang terasing dari keramaian dunia ada orang dapat membangun bangunan yang seperti istana itu. Dan mereka makin kagum ketika tiba di detak bangunan-bangunan seperti perkampungan itu karena di situ memang indah, terdapat taman-taman bunga yang aneh-aneh, yang penuh dengan batu-batu ukir-ukiran, arca-arca yang dibuat secara indah sekali. Ketika melewati sebuah taman, tiba-tiba Yeti mengulur tangannya memetik setangkai bunga merah dan langsung saja memakannya, bahkan memberikan setangkai kepada hanggu yang tanpa ragu-ragu juga memakannya. Dan memang seperti yang diduga, Yeti tidak menipunya, bunga merah itu berbau sedap dan rasanya enak, agak masam-masam seperti buah apel. Melihat ini, pemuda itu menengok dan berkata dengan wajah berseri, Ayuh, kiranya Yeti mengenal bunga hati merah kami serunya gembira dan juga kagum. Dia adalah penjelajah nomor satu di Himalaya, tentu saja mengenal segalanya, jawab hanggu membanggakan sahabatnya. Pemuda tampan itu hanya tersenyum, lalu dengan tangannya mempersilahkan semua orang untuk melanjutkan perjalanan menuju ke ruangan depan rumah terbesar di perkampungan aneh itu. Ketika mereka tiba di depan rumah besar dan indah seperti istana itu, nampak papan nama yang besar dan indah tulisannya dipasang orang di depan pintu gerbang. Istana Suling Emas, demikian bunyi tulisan dan kembali Sai Cukai Ong tertegun. Para pembaca tentu juga sama herannya seperti Sai Cukai Ong, karena bukankah keluarga pendekar Suling Emas adalah keluarga yang sudah habis dan kini tinggal diri Kam Hang seorang sebagai keturunan terakhir? Bagaimana di Himalaya, di tempat terasing ini terdapat perkampungan yang disebut lembah gunung Suling Emas, dan pemuda yang menyambut mereka itu pun tadi meniup Suling Emas dan kini istana ini disebut Istana Suling Emas. Apa hubungannya ini dengan nenek moyang dari cucu mantunya itu? Akan tetapi sebelum menerangkan soal yang aneh ini, lebih dulu sebaiknya kita ketahui bagaimana Sai Cukai Ong, tokoh Keng Ong yang sudah lama menutup diri di Tai Hang San itu, kini tiba-tiba muncul pula bersama orang-orang Keng Ong di Himalaya? Apakah dia juga ingin memperebutkan pedang keramat yang dikabarkan lenyap dari istana itu? Sesungguhnya tidak demikian. Seorang Keng Ong yang gagah perkasa seperti Sai Cukai Ong tidak sudi lagi memperebutkan sesuatu seperti sebagian besar tokoh-tokoh kaum sesat. Dia memang datang ke pegunungan Himalaya sehubungan dengan berita membanjirnya orang-orang Keng Ong di pegunungan yang tinggi itu, akan tetapi bukan untuk mencari pedang. Andai kata dia dapat memperoleh pedang itu, tentu hanya untuk dikembalikan ke istana Kaisar. Tidak, dia tak ingin berebut pedang, akan tetapi dia mengharapkan untuk dapat bertemu dengan cucu perempuannya yang telah menghilang bertahun-tahun lamanya. Cucu perempuan itu adalah YUHWI, atau yang pernah dikenal sebagai Kang SWIHWA atau Wang Shochia, seorang yang cantik dan lincah, penuh keberanian dan kecerdikan, pandai sekali menyamar menjadi apapun, dan memiliki ilmu mencopet yang luar biasa. Semua ilmu ini dipelajarinya dari gurunya, yaitu Heksim Tawong si Raja Maling yang terkenal itu. Cucu perempuan yang menjadi tunangan Kam Hang itu sudah melarikan diri, agaknya menolak dijodohkan dengan Kam Hang dan sampai kini tidak pernah ada beritanya. Maka hal ini amat menyusahkan hati kakek ini dan berangkatlah dia ke Pegunungan Himalaya untuk mencari cucunya itu yang diharapkannya akan datang juga ke daerah itu untuk beramai-ramai memperebutkan pedang keramat. Maka, sudah tentu saja kakek ini terheran-heran bukan main ketika disambut oleh pemuda yang bersuling itu dan dibawa ke dalam perkampungan luar biasa yang dinamakan Lembah Gunung Suling Emas, karena keluarga Suling Emas adalah sahabat dari keluarganya sendiri. Sejak ratusan tahun yang lalu, keluarganya, yaitu keluarga Yew dari Hong Sim Kaipang adalah sahabat-sahabat dari keluarga pendekar Suling Emas dan karena mengingat pertalian persahabatan antara nenek moyangnya itulah maka diambil keputusan untuk menjodohkan Yew Hwi, keturunan terakhir dari keluarga Yew, dengan Kam Hang, yaitu keturunan terakhir dari keluarga Kam atau keluarga Suling Emas. Dan kini tiba-tiba muncul keluarga Suling Emas lain di tengah-tengah pegunungan Himalaya. Tentu saja Sai Cukai Ong tidak tahu akan hal ini. Akan tetapi di lain pihak, keluarga yang tinggal di Lembah Gunung Suling Emas ini adalah keluarga yang benar-benar hebat, sedemikian hebatnya sehingga keluarga ini sudah mengenal semua orang yang mendatangi daerah mereka dan pemuda yang menyambut tadi pun sudah mengenal nama-nama mereka. Meski keluarga ini tidak pernah berkecimpung di dunia Kang Ong, akan tetapi mereka mempunyai banyak sekali penyelidik, apalagi dalam menghadapi perebutan pedang keramat itu, maka mereka sudah menyelidiki semua tokoh yang ikut naik ke pegunungan Himalaya sehingga gambaran-gambaran tentang mereka telah dikenal oleh semua penghuni Lembah itu dan pemuda itu pun dengan mudah dapat mengenalnya satu demi satu. Keluarga Suling Emas yang berada di Lembah ini bukan lain adalah keturunan langsung dari kakek kuno yang ditemukan mayatnya oleh Kang Hang di bagian lain dari Lembah itu. Memang aneh sekali. Keluarga ini sendiri tidak tahu bahwa masih ada mayat nenek moyang mereka yang masih utuh dan membawa-bawa rahasia terbesar dari ilmu keturunan mereka dan sama sekali tidak mengira bahwa mayat nenek moyang mereka itu akan ditemukan oleh Kang Hang dan bahkan pemuda ini yang akhirnya mewarisi semua ilmu nenek moyang mereka. Mereka ini adalah keturunan dari kakek pembuat Suling Emas yang lihai itu dan turun-temurun tinggal di tempat itu. Karena mereka merupakan keluarga yang pandai dan berhubungan dekat dengan keluarga Raja Nepal, maka mereka tidak kekurangan sesuatu. Semenjak nenek moyang mereka, mereka itu merupakan sahabat keluarga Raja Nepal dan seringkali memberi nasihat dan petunjuk, dan sebaliknya Raja Nepal juga selalu mencukupi keperluan mereka, bahkan mendirikan istana itu untuk mereka setelah pada puluhan tahun yang lalu keluarga mereka berjasa mengusir musuh-musuh yang datang dari barat Kerajaan Nepal. Jadi memang ada perbedaan besar antara keluarga Suling Emas yang berada di Himalaya ini dengan keluarga Suling Emas, yaitu keluarga Kam yang menjadi keturunan pendekar Suling Emas Kam Busong. Keluarga Suling Emas di Himalaya ini adalah keturunan dari pembuat Suling Emas itu, sedangkan keluarga Kam adalah orang yang akhirnya mendapatkan Suling itu dan dipergunakan sebagai senjata sehingga akhirnya terkenal dengan julukan pendekar Suling Emas. Jadi terdapat perbedaan yang besar sekali, dan tidak ada hubungannya sama sekali, kecuali hubungan melalui Suling Emas yang kini dipegang Kam Hau itu, hubungan antara pembuat Suling dan pemakai Suling. Sungguh pun terdapat suatu keistimewaan yang sama, yaitu ahli menggunakan Suling sebagai senjata. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.